Intro Di sini, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari nama karyawan yang melakukan transaksi penjualan Nama-nama karyawan tersebut sudah terdapat pada informasi tambahan yang ada di soal Di sini kita menggabungkan rumus if or dan weekday Weekday itu digunakan untuk mencari hari apa pada tanggal transaksi tersebut Sedangkan untuk memunculkan nama karyawan, kita harus menggabungkan rumus if or dengan weekday Maka dimaksudkan jika tanggal pada D7 ini menunjukkan hari Senin atau Kamis Maka kolom sales akan berisi dengan nama Fajar Sedangkan jika tanggal pada D7 ini menunjukkan hari Selasa atau Jumat Maka kolom sales akan berisi dengan nama Nana Dan sedangkan jika tanggal pada D7 ini menunjukkan hari Rabu atau Sabtu Maka kolom sales akan berisi dengan nama Restu Begitu untuk semua transaksi Untuk mencari jenis motor, kita menggunakan rumus VLOOKUP dan LEF Nah di sini kita menggunakan rumus LEF karena terdapat 3 karakter utama di sebelah kiri pada kode motor Sehingga LEF buka kurung C7,3 Tutup kurung, koma Nah di sini kita menggunakan juga tabel bantu yang ada pada soal Maka kita blok C33 hingga C36 Koma 2 Koma 2 karena kita mengambil jenis motor yang ada pada tabel bantu ini Koma false karena selain itu salah Sehingga kita dapat jenis motor yang terjual Selanjutnya untuk cara bayar Kita menggunakan rumus MEET AND IF Nah di sini Cara bayarnya itu terdapat pada Kode motor yaitu Di tengah-tengah Di karakter ke 5 Dan cukup 1 karakter saja Maka jika karakternya itu T Maka cara bayarnya adalah tunai Jika karakternya tidak T atau K Maka cara bayarnya adalah kredit Sehingga kita dapatkan untuk seluruh penjualan Nah selanjutnya di sini kita mencari model motor yang terjual Di sini kita menggunakan rumus IF AND RIGHT Nah model motor itu sendiri terdapat pada kode motor Di bagian sebelah paling kanan Sehingga kita menggunakan rumus RIGHT Buka kurung C7,1 Karena kita hanya mengambil 1 karakter di belakang Atau paling sebelah kanan Dan jika Karakter itu adalah S Maka model motornya adalah standar Dan jika karakter itu adalah D Maka model motornya adalah DISBRIKE Dan kita dapatkan model motor yang terjual Nah untuk harga tunai Kita menggunakan rumus VLOOKUP dan MATCH Kita mengkombinasikan keduanya Selain itu kita juga menggunakan Tabel tambahan atau tabel bantu yang ada pada soal Sehingga kita dapat Mendapatkan harga tunai untuk semua transaksi penjualan Nah untuk memunculkan masa angsuran Kita menggunakan rumus MIT Dimana terdapat 2 karakter pada kode motor Dua karakter pada kode motor Yaitu Pada karakter Ketujuh Jadi Pada karakter ketujuh Jadi Kita langsung saja menggunakan rumus MIT Maka sama dengan MIT Buka kurung C7,7 Karena Masa angsuran terdapat pada karakter ketujuh Koma dua Karena kita mengambil Dua karakter saja Dan kita dapatkan masa angsuran Untuk keseluruhan penjualan Selanjutnya Untuk mencari angsuran per bulan Kita menggunakan rumus IF dan PAYMENT Nah disini Angsuran per bulan akan ada Jika Transaksi penjualan tersebut Dilakukan dengan cara Bayar kredit Jika tunai Maka Transaksinya adalah 0 Sehingga kita dapatkan angsuran per bulan dari seluruh transaksi Selanjutnya Kita mencari total bayar Nah disini kita menggunakan rumus IF Karena Jika Cara bayarnya tunai Maka Sesuai dengan harga tunai Dan jika selain tunai Maka total bayarnya itu sama dengan angsuran Angsuran per bulan ini Dikali dengan masa angsuran Maka akan kita dapatkan hasilnya Dan Kita dapatkan hasil total bayar Untuk seluruh transaksi Dan untuk mencari total penjualan Kita tinggal menambahkan total bayar keseluruhan transaksi Selanjutnya Kita Mencari soal kedua Yaitu Berapa unit masing-masing jenis motor Dan model motor yang terjual Nah sehingga disini Kita menggunakan rumus CONIF Dimana Kriteria ranknya itu Dilihat dari jenis motor Pada yang Kolom jenis motor yang sudah kita cari tadi Dan Untuk kriterianya Sesuai dengan jenis motor Yang Ada pada Sel C68 ini Dan untuk kriteria keduanya Untuk kriteria keduanya Kita Dapatkan Atau kita ambil dari Kolom Model Motor yang sudah kita cari tadi Nah sehingga Kita dapatkan Hasilnya Jenis motor New Supra Fit Kita Dengan model standar Terjual 1 Begitu juga Untuk rumus Disk brake Hanya saja Bedanya adalah Model motornya Disk brake Maka kita juga Mendapatkan hasil Unit terjual Dengan model Disk brake Nah untuk soal ketiga Kita Menggunakan rumus Sum if Dimana Ranknya adalah Jenis motor Yang sudah kita Cari tadi Dan Untuk kriterianya Sell C76 Dan untuk sum ranknya Adalah total bayar Yang sudah kita cari tadi Disini Sehingga kita Dapatkan Hasil dari total Penjualannya Untuk masing-masing Jenis motor Nah untuk soal Yang keempat Pertama kita Mencari payment Yaitu Rate nya adalah Rate nya adalah Satu persen Dan End pair nya adalah 36 End pair itu adalah Sama dengan Dengan masa Angsuran Dan VV nya adalah Harga motornya Yaitu Seharga 10.360.000 Maka Didapatkan Payment nya Adalah 354.080 Nah untuk Melihat hasil yang Berbeda-beda Dengan mengubah Sebuah sell Masukan dalam rumus kita Itu dapat Membuat Di sell D90 ini Dan dibuat Dengan rumus Sama dengan D87 Atau sama dengan Angsuran Nah Kemudian Untuk membuat Data table nya ini Yang pertama Kita membuat Kepala table Ini yang Mengarah Kesebelah kanan Dengan Masa angsurannya 12 24 36 Dan 48 Dan Di sebelah Kirinya Yang mengarah ke bawah Kita membuat Masing-masing Jenis motor Yang dijual Selanjutnya Kita block Semua table ini Kemudian Kita pilih Menu data Dan Di forecast Kita pilih What if Analysis Dan kita Pilih data table Kemudian Akan Muncul Dialog Seperti ini Untuk Input cell Itu adalah Masa angsuran Sehingga Kita klik Cell D86 Sedangkan Untuk kolom Input cell Itu adalah Harga Motor Sehingga Kita klik D85 Lalu klik OK Dan kita Dapatkan Hasil dari Data table nya Seperti ini Terima kasih Terima kasih telah menonton!